Bapak Ibu, inilah tim kami. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk tim Panitia yang sudah bekerja keras untuk otak selanjutnya acara ini. I'm proud of you team, very proud of you. Kemudian juga saya menyampaikan atas nama teman-teman kemohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini tentunya jauh dari sempurna. Tapi inilah yang terbaik yang sudah kami upayakan. Juga untuk tim Panitia sendiri apabila dalam bekerja kemarin ada ketidaksepahaman dan lain sebagainya, maaf dapat diikhlaskan semuanya. Jadi kita normal lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada persembahan dari kami untuk bisa sama-sama dimikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jumpa di dalam irama lagu. Berlepas rindu hatiku. Aku pun juga demikian. Seru bergakakan hatimu. Tadang musik telah dimainkan. Mari bersama kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Telah tiba-tiba. Telah tiba-tiba saatnya kita nanti bersama-sama. Tercateralah mereka yang cinta damai hidupnya. Engkau. Engkau sahabatku. Yang telah menikmati. Yang telah menikmati mereka. Setu, dua, tiga. Setu, dua, tiga. Aku menunggu. Aku menunggu. Selamat kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Telah tiba-tiba saatnya kita nanti bersama-sama. Tercateralah mereka yang cinta damai di dunia. Engkau sahabatku. Menghidup isi lemahnya. Engkau sahabatku. Yang telah menikmati mereka. Satu, dua, tiga. Telah tiba-tiba saatnya kita nanti bersama-sama. Terus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman panitian. Terima kasih teman-teman panitian. Buat penyemangat pagi-pagi. Sebetulnya siang kali ya. Biar nggak pada ngantuk. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada ke acara selanjutnya. Terima kasih. Acara keempat ya, Ibu Inang. Acara keempat ya, sambutan. Selanjutnya, sambutan dari, kami mohon sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ceritanya kita masih pada tangan-tangan sama Bapak Guru ya. Sama Bapak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tahun baru ini ketemu marilah semua kita pangkatkan puji syukur kehadiran subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini dengan cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul disini dalam reuni ST Kemalabayangkari 1 dulu sekarang ST Kemalabayangkari 5 Alhamdulillah pertama-tama Bidah mengucapkan terima kasih banyak setelah diundang udah sekian 31 tahun tidak bertemu dengan muridnya Ibu Idah perhatikan anak-anak ibu sekarang ini bagaimana ya cantik ganteng yang tadinya ingusan sekarang udah cantik ganteng-ganteng yang tadi gak kumis, demik kumis yang perempuan kan juga tadinya aduh bagaimana ya sekarang Ibu Idah aja udah lupa kalau namanya kadang Ibu Idah juga lupa wajahnya juga lupa tapi pasti kalau murid gak lupa dengan gurunya kan gitu kan iya di sini Ibu Idah memang udah dari tahun 75 ya 75 sehingga udah berbakti disini 40 tahun jadi kepala sekolah Ibu Idah itu dari tahun 27 memang guru kalian itu Ibu Almarumah Ibu Nuni meninggal tanggal 1 Mei 2006 setelah itu Ibu Idah menggantinya sekarang Ibu Idah sudah menjalan 6 tahun jadi kepala sekolah sini ya mungkin kesan-kesan dari muridnya Ibu Idah mungkin tidak ada kali ya Ibu Idah kan orangnya gak pemarah ya iya kan gak ada kan Ibu Idah kan paling baik ya yang pemarah adalah Ibu Eti baju kalau tidak rapi tidak boleh masuk rambut kalau gondrong gak boleh masuk kan begitu kan iya tapi biar marah biar diapapun juga kalian ini kan menjadi orang semua kan gitu kan jadi mungkin Ibu Idah rasa nih mungkin ada yang jadi polisi siapa yang jadi polisi gak tau memang know what tampangnya Ibu Idah sama Ibu Eti tadi kayaknya polisi ya Ibu Idah kayaknya sih ya tampangnya memang polisi mungkin ada yang jadi dokter mungkin jadi mungkin pegawai negeri yang sebagainya kan itu berkat siapa berkat Ibu Guru kan nah berkatnya Ibu Guru kita menjadi orang yang sukses gitu apalagi Ibu Eti disiplinnya benar-benar ya kan ya terus yang seterusnya ini yang kita tidak hadir disini sayang Pak Hadi kami juga tidak tahu beritanya sampai sekarang itu Pak Hadi itu katanya sudah almaklum ya Pak benar cuma kita gak dapat berita jadi Ibu Idah gak tahu memang dia penyakit stroke terus sama Ibu Kokom juga Ibu Idah tidak punya alamatnya ya kita juga kalau bisa Ibu bilang sama anak-anak Ibu yang ini mohon dihubungi atau guru-gurunya yang seperti Ibu Kokom berpensiun ya terus Ibu Surat alamah ruhmah yang sudah alamah ruhmah itu ya mungkin Pak Hadipa Pak Agus Sukardi Kepala Sekolah yang kedua yang kedua Kepala Sekolah yang kedua Ibu Nunik Suatini alamah ruhmah dan ketiga ya Ibu Surat yang selalu bercanda pada kalian mungkin ah lu bodoh kan suka gitu ya Ibu Surat ya makanya belajar kan gitu kan nah itu Ibu kita kebetulan anaknya hadir anaknya hadir anaknya anaknya hadir si Neni ya siapa Ani itu sudah ya itu masih ada anaknya Ibu Surat ya yaitu Ibu Surat juga daham rumah terus Pak Hamdan apa masih dah meninggal Pak Udin Sukardi nah walang kita juga gak ngerti tapi ada kabar-kabar burung katanya sudah meninggal juga tapi kita gak tahu ya ya itu Pak Maman masih ada ya walang-walang juga kita juga gak tahu kabarnya yang penting tahu kabarnya idato ya Bu Eti sama Pak Deddy Maafanti Pak Selamat semuanya memang tahu cuma yang Ibu Pak Giyok Pak Tugiyok Sugiyok Pak Tugiyok Pak Sugiyok tidak ada berita gak hadir oh gitu apa nanti mungkin kesiangan gak apa-apa kan nah sebenarnya ini Ibu Ida tanya cuma hanya segini dua kelas sebenarnya banyak sibuk ya banyak tapi gak hadir cuma mungkin mereka masih ada kesibukan lain oh iya emang masing-masing kan sibuk dengan keluarga tapi di anak-anak ibu semua ini udah pada married semua kan ya alhamdulillah udah oh belum oh Pak Jati belum katanya ya terus sedang punya cucu apa belum sebagian sudah siapa yang sudah punya cucu coba tunjuk tangan tunjuk tangan-tahun oh iya baru kemarin iya Mary Buidar diundang karena apa dia punya cucu karena cepat married kali ya mungkin udah punya persiapan lain kali bercanda kita emang Ibu Idar perhatikan emang kalau yang laki-laki berubah Ibu Idar perhatikan ya Bu Eti ya kayaknya kelihatan Ibu Idar gak gak hafal ya Bu gak hafal Ibu Idar kalau gak kasih nama gitu loh ya hafal ya masaya aja ya Bu ya tentangnya Pak Johan aja soalnya dia gak tinggi-tinggi segitu-gitu aja ranya mukanya juga gak berubah mukanya tetap aja bulat begini gak berubah ya tapi kalau yang perempuan ada yang berubah ada yang tidak gitu tapi cantik semua kayaknya benar-benar deh kayaknya Ibu Idar benar-benar memperhatikan anak murid makanya nanti lain kali itu silaturahminya jangan diputus-putus deh nanti kalau ketemu Ibu Idar dimana tolong ditegur sekarang Idar gak lupa ya lupa dengan wajahnya kalau murid pasti dia tahu gurunya biar bagaimanapun gak bongkok gurunya pasti dia tahu iya kan ya itu saja Ibu Idar sampaikan jangan putus-putus silaturahmin kita itu saja Ibu Idar sampaikan pada hari ini Ibu Idar juga terima kasih udah ketemu dengan kalian semua yang ganteng dengan yang cantik yang terakhir mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu Idar Kepala Sekolah kita untuk acara selanjutnya sambutan dari perwakilan Guru Purnabakti kami mohon Pak Didi lebih mudah Pak Didi daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang maha puasa bahwa di pagi menjelang siang hari ini tepatnya tanggal berapa nih 9 ya tanggal 9 Juni 2013 Alhamdulillah SD Kemala Bayangkari berapa Widar ini 5 dapat menyelenggarakan suatu momen yang sangat istimewa pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Kemala Bayangkari 5 Ibu Widar bercepat Bapak sudah hadir dan bersikap kurahmi ketemu lagi dengan kami dengan saya kemudian saya juga berterima kasih bisa bertemu dengan rekan-rekan saya Pak Selamet ya rupanya Pak Selamet sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya ya terima kasih Pak Selamet ada Pak Ntis oh Mbak Mbak Pak Ntis ya Tisna SJ Pandin ya dan siapa lagi kalau dengan Ibu dan Bapak Buru yang sekarang barangkali saya belum kenal ya jadi pertama-tama saya sebagai penubat merasa bangga dan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan anak-anak lulusan tahun 82 surprise hebat meskipun baru dimulai ya nah Bapak berharap untuk ke depannya inisiator ini atau para inisiator ini supaya menyelenggarakan lagi sidakurahmi ini dengan lebih eee lebih besar lagi artinya nih gak usah apalagi bisa bekerjasama dengan beberapa tahun ke belakangnya atau tahun ke depannya yang paling penting kalau bisa bawa keluarga kemari yang merasa sudah punya istri punya anak punya cucu dibawa barangkali itu akan lebih meriah lagi 31 tahun yang lalu ah sebelum itu Bapak pengen flashback kepada Bapak mulai disini aja Bapak mulai bertugas disini masih ingat bulan Februari 1972 kalau saya ya 72 disini gak sengaja orang gak mau jadi guru gak sengaja kenapa gak sengajanya itu yang gara-garanya kakak saya kebetulan kakak saya dulu itu penanggung jawab direktorat in kendans otomatis istrinya itu adalah pengurus eee rumah sakit bersalin sokolah bayangkari semua-semua itu salah satu kakak saya yang ngurusin ya kebetulan terakhir kakak saya adalah penciun dari direktorat intendan terus dispekum namanya dan sebagainya dengan pangkat terakhir kombes ya pengisaris besar Saffei Kartasomantri gara-gara dia jadi saya kebayangkari ini tidak melamar jadi guru pokoknya disuruh aja disini ketemu sama Pak Agus kata Pak Agus yaudahlah ngajar aja ini SPP punya yaudahlah ngajar gak ngelamar gak itu eh setelah ngajar kok enak ya rupanya ada panggilan juga nah udah enak enak 7-2 terus saya masih ingat lapangan ini nih panden disinilah dulu Niken Ratih Sarwendah bermain bulu tangkis sebelum jadi juara OEM selalu persis adanya mana si Iwan ada 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 iwan ah murid saya banget itu mah anaknya Pak Kirmandu Kirmandu sama dia jadi adanya gak saya tahu persis temuk-tepokan sama kita-kita ya akhirnya Ratih jadi juara OEM Sarwendah jadi juara OEM sekarang Sarwendah punya hall sendiri itu di Ponok Bambu depan sekolah saya Bapak terakhir kepala sekolah OSDN Ponok Bambu 14 pagi di depannya Gor Sarwendah besar bahkan beberapa murid Sarwendah pemain bulu tangkis itu adanya di sekolah Bapak jadi mereka di asramakan di sana berlatih di sana tinggal di sana oleh orang tuanya sekolahnya didekatkan dengan Gor Nenetari ya mudah-mudahan sukses salah satu murid Bapak namanya Adelia juga udah memegang juara-juara di jarum di mana-mana itu Sarwendah gak lupa tahun 82 Bapak ikut latihan guru umum menjadi guru olahraga selama 3 bulan di Jaya Raya Ragunan gak ketemu Mas Sarwendah dia SMP waktu itu ya SMP Ragunan khusus olahraga Bapak disitu guru umum jadi guru olahraga selama 3 bulan terus intensif bisa pulangnya hanya seminggu sekali masih ingat ini lapangan kecil dulu pandin lapangan Bad Binton kalau saya sih hobinya pingpong di dalam sana tuh Panti hobinya nang-neng-nong di dalam situ tuh iya ingat ingat iya pasu eh Panti siapa dulu sih ada yang satu lagi penjaga sekolah Rahmat ya dulu ya Rahmat kalau Bu Eti Mbak Dedi dulu buka kantin ya ingat gak bisnis kecil-kecil iya ini rupanya jadi Alhamdulillah anak-anak terima kasih Bapak diundang Ibu diundang jadi Bapak bisa nostalgia ah perasaan gak pacaran dulu mah gak musim-musim tau-tau Bapak menikah tanggal 14 Juli tahun 1973 seberapa hari yang akan datang ada ulang tahun pernikahan ke 40 tahun Alhamdulillah bisa 40 tahun Bapak dulu nyangka 2 minggu juga gak kali tapi Alhamdulillah sampai 40 tahun ya namanya jodoh punya anak 1 tunggal laki-laki punya cucu 2 ini cucu Bapak ini salah satu 2 1 itu 2 ini sepasang ya sudah lah memang itu yang diberkati yang diberikan oleh Allah subhanallah berhala sekali lagi Bapak merasa kangen merasa terhormat merasa dihargai Bapak salut sekali mempunyai jiwa karsa ya untuk melaksanakan kegiatan ini kan ini baru pertama kali kan angkatan-angkatan lain belum ada kan hebat selamat buat angkatan 8 2 ya mudah-mudahan segala kegiatannya segala pengorbanannya segala ah segala macamnya mendapatkan balasan setimpa dari Allah subhanahu amin mudah-mudahan kehidupannya sejahtera ya dan selanjutnya kalau sedikit kembali Bapak dulu tahun 77 ya Pak Selamat ya Pak Selamat Bu Eti Bapak iseng-iseng ikut tes jadi guru PNS nah akhir Desember ya Pak Selamat ya Alhamdulillah Tuhan kasih sehingga kita bisa mengikuti jejak yang sudah terdahulu misalnya Pak Adi duluan kan ya Bu Wit dulu ya Bu siapa lagi Pak Aris jadi Pak Selamat Bu Eti saya ikut ujian ingat sekali tuh dulu peserta testingnya di Senayan 2856 orang peserta tes pada tahun 1977 yang diterima hanya 856 berarti 2000 out untung Bu Eti Pak Adi Pak Selamat lulus termasuk Alhamdulillah ya jadi kalau teman-teman yang lain karena kalau SPG secara-sara oleh kepolisian kan gak bisa diangkat ya